Intro Tim penyidik tindak pidana korupsi Polda Sumatera Utara menggeledah beberapa ruangan di kantor badan pengelola keuangan daerah kota Pematang Siantar. Penggeledahan tersebut merupakan tindak lanjut operasi tangkap tangan tipit kor Polda Sumatera Utara pada hari Kamis minggu lalu. Terkait dengan pemotongan insentif pekerja pemungutan pajak sebesar 15% dan menetapkan Adiaksa Purba Kepala BPKD dan Bendahara BPKD Erni Zendranto sebagai tersangka. Dipimpin langsung oleh kasut di tiga tipit kor Polda Sumatera Utara Kompol Roman Elhats, penggeledahan dilakukan di beberapa ruangan di kantor BPKD dan rumah tersangka Adiaksa Purba. Dari hasil penggeledahan, tim penyidik tipit kor Polda Sumatera Utara berhasil menyita beberapa dokumen-dokumen penting. Jadi catatan kecil ini Pak masih sudah kita tanyakan pada Bendahara namun memang masih beralasan tidak berkaitan dengan yang kemarin yang kita lakukan operasi tangkap tangan. Ya tanya kan Pak, apakah kasus ini juga Pak ada berkaitan dengan kasus contoh pemotongan V-proek ada nggak di dataran? Tidak, jadi yang kita tangani adalah pemotongan dana insentif bagi pegawai BPKD ini, tribulan 1 dan tribulan 2, termasuk uang lembur yang didapatkan oleh pegawai di BPKD ini. Dan informasinya kan kemarin kan ada 186. Begitu ditelusuri oleh penyidik, ini kan sudah berjalan cukup lama. Berapa total yang diperkirakan dirakuan pemotongan jumlahnya dari jumlahnya itu? Untuk yang kita dapatkan, sementara memang sesuai dengan BP yang ada kemarin yaitu sekitar kurang lebih 186 juta, yaitu uang, pontokan insentif tribulan 2 maupun uang lembur daripada pegawai, kemudian untuk tribulan 1 sekira kurang lebih 30 juta. Sementara itu, asisten 1 pemerintah kota pematang siantar Leonardo Simanjuntak usai mendampingi penyidik tipikor Polda Sumatera Utara membenarkan bahwa pihak tipikor telah melakukan penyitaan dokumen di kantor BPKD. Sementara itu, asisten 1 pemerintah kota pematang siantar Leonardo Simanjuntak usai mendampingi penyidik tipikor Polda Sumatera Utara membenarkan bahwa pihak tipikor telah melakukan penyitaan dokumen di kantor BPKD tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.